Tak pantas saya menanyakan hal tersebut karena ilmu dan iman saya jauh dari baik. Pertanyaan saya, sampaikah salam saya kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah salamku tersampaikan? Saya cinta beliau dan mampukah saya bertemu beliau? Terima kasih, Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi tentunya tidak keluar pertanyaan ini keseluruhan dari orang yang mencintai Nabi Muhammad. Memang seorang pecinta itu ya tentu memikirkan yang dicintai. Anda kalau kirim surat untuk orang yang tidak cintai. Anda kan penasaran surat saya sudah sampai atau belum ya? Orang yang pecinta begitu. Ini adalah keadaan orang yang pecinta. Salawat kita, salam kita akan sampai kepada Nabi. Dan dibalas sama Nabi, cuma kita tidak dengar balasannya. Banyak sekali riwayat Nabi mengatakan bahwa Fa'inna salatakum tabluhuni Sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku. Juga riwayat yang lain, fa'inna salatakum ma'ruzotun aliyah Sesungguhnya salawat-salawat kalian akan disodorkan kepadaku. Berarti salawat kita, itu akan sampai kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada malaikat yang punya tugas khusus untuk menyampaikan salawat kita kepada Nabi. Berbanyak salawat sama Nabi agar ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada banyak salawat kita. Salawat ucapkan salam sama Nabi, di acara mullit atau acara apapun ju. Juga biasakan bawa tasbuih dan lain sebagainya. Sering salawat. Tapi biar ada hubungan sama Nabi. Nanti kita akan masuk ke tahapan berikutnya cinta. Salawat saya sampai apa enggak ya? Dibalas apa enggak ya? Pasti dibalas, pasti sampai. Cuma rasa khawatir tidak sampai itu tandanya orang cinta. Orang cinta itu seperti itu. Kita harus berukir begitu. Tapi Muhammad sekarang tahu saya enggak ya, kangen nama saya enggak ya, saya kangen dengan Nabi. Itu harus ada dalam diri kita. Karena cinta Nabi itu hukumnya apa? Wajib. Dan kebahagiaan kita dunia akhirat tergantung siapa yang kita cintai. Kalau yang kita cintai itu orang yang enggak baik, kita enggak akan dapat kebaikan dunia akhirat. Tapi kalau yang kita cintai itu adalah orang yang baik, kita akan dapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan bagaimana kalau yang kita cintai Nabi Muhammad SAW? Yang Allah merintahkan kita untuk cinta Nabi. Iman sempurna dengan cinta Nabi. Tentunya banyak kebahagiaan yang kita dapat kalau kita mencintai Nabi Muhammad. Tapi harus usaha untuk mencintai Nabi. Yaitu kita juga usahakan dicintai sama Nabi. Anda bayangkan mencintai Nabi saja imannya sudah sempurna. Gimana kalau dicintai sama Nabi? Ketika sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau mendapatkan ucapan Nabi. Ya Mu'ad inni la'uhibuk. Dapat lagi pakai sumpah. Demi Allahi Mu'ad sesungguhnya aku mencintai-Mu. Mereka itu lama mengatakan indah ini. Bayangkan kalau saya yang jadi Mu'ad. Gimana kalau tiba-tiba selalu mendalam Mimpi. Nabi berjumpa dengan kita. Terus Nabi mengatakan saya yang mencintai-Mu. Sudah kebahagiaan dunia akhir. Makanya kita harus cinta sama Rasulullah. Wajib hukumnya cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga InsyaAllah kita dimuliakan hati kita cinta sama Nabi. InsyaAllah. Terima kasih telah menonton.